Halo semuanya kembali lagi dengan saya disini di channel Lumpang Tutorial pada video kali ini saya akan review sebuah alarm baru yaitu alarm Kiles PKE ini barangnya dan terlihat ini seperti udah biasa kalian kenal ya ini alarm Kiles VRZ yang persis dusnya ya tapi isinya bukan ini ya ini versi yang sudah sering saya bahas disini yang sudah handal dan awet barangnya dan disini ini adalah produk terbarunya dusnya sama tapi kita lihat isinya itu berbeda ya kita buka satu-satu untuk kertasnya ada kertas panduan dan kertas untuk install aplikasi dan penggunaan aplikasinya ya tentunya Kiles ini sudah dilengkapi fitur smartphone atau fitur bluetooth bisa pakai Android maupun pakai iOS nah untuk modulnya ini berbeda ya kita bisa lihat dari modulnya ini fisiknya beda ini lebih besar dan tentunya isinya pasti lebih komplit dilihat dari sepintas P nya juga lebih banyak ya terus ada beberapa fitur yang tidak ada di Kiles VRZ ini ya tapi untuk yang lainnya itu sama ya untuk remote nya ini jenisnya remote VRZ atau remote Zenik untuk sekarang ini modelnya seperti ini ya ini sudah include dengan logo Toyota original ya di dalamnya ini ada beberapa perkabelan kabel utama seperti biasa universal terus ada kabel kecil yang isinya cukup banyak ada 14 kabel dan untuk satu set bungkus ini itu seperti Kiles VRZ yaitu sudah ada sensor getar disini terus ada indikator LED alarm ya yang lainnya sama ya ada antena PKI seperti itu ini secara fisik sudah beda ya antara yang model baru dan model yang lama model baru ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang lalu ya sudah lama tapi video yang lama itu belum ada versi bluetooth nya nah sekarang itu sudah disematkan versi smartphone ya jadi sudah komplit ini yang paling komplit fiturnya dan tentunya selain itu kuncinya ini atau remote nya ini ya itu bisa ada bermacam-macam ya tergantung request nanti jadi ini yang saya punya itu ada model VRZ atau model untuk remote Zenik dan satu lagi ada model untuk mobil Corolla Altis ya yang baru ya desainnya untuk semuanya Toyota ya dan logonya ini bisa diganti ya nah dilihat disini ini belum ada logonya ya ini logo kosong tapi disini dimengkapin dengan logo yang terpisah yang ada di kemasan disini ya jadi ini logonya nanti tinggal dibuka saja terus ditempatkan di area sini ya jadi nanti pun kalau remote Honda pun juga ada nisen juga ada dan semuanya ada ya dan disini saya contohkan hanya dua remote ini yaitu remote Reactive dan remote Corolla oke selanjutnya saya akan bahas mengenai isi dari buku panduan ini ya tentunya wiring diagramnya ini lebih banyak ya dan ini kita bisa lihat mulai dari pertama ya seperti biasa ada 6 pin kabel yang untuk kesambungan kontak dan kabel lainnya ada sen ada open trunk ada oil pump atau input plus ini hubungan ke on satu terus ada suite untuk pintu handbrake rem ya dan tower ya jadi kelengkapan semuanya standar keyless fitur yang lengkap itu seperti ini ya dia sudah masuk dalam kategori keyless yang komplit nah ditambah disini ini ada kabel 6 yang bertujuan untuk menyambungkan central lock system jadi disini ada 6 biasanya itu ada dua yaitu kabel lock dan unlock yang triggernya output negatif nah jika ini ini bisa diatur menjadi output negatif dan output positif karena semua mobil tidak menggunakan trigger negatif seperti Avanza harus menggunakan trigger positif jadi harus menggunakan rangkaian relay atau disini saya simpelkan dengan modul lock unlock ya seperti ini nah modul lock unlock ini ini harus ada kalau menggunakan keyless yang biasa ya yang seperti ini atau yang lainnya tapi kalau modulnya sudah ada output dari kabel untuk central lock seperti ini itu tidak tidak memerlukan lagi alat ini jadi tentunya sudah praktis tinggal pasang saja ya terus yang lainnya seperti yang modul verset sudah dilengkapi dengan indikator light dan shock sensor ya nah disini untuk untuk tombol learningnya itu di luar ya kalau sebelumnya itu ada di dalam nah untuk pengaturannya disini hanya outputnya untuk horn ya ini positif atau negatif untuk pengaturannya disitu dan disini opsional ada negatif power window output ya ini opsional saja tidak dikeluarkan dari pabriknya oke seperti itu cukup simple tapi lengkap kalau saya pribadi lebih prefer yang ini daripada yang versi sebelumnya ya karena ini sebenarnya bagus cuman belum ada bluetoothnya itu sayang sekali ya dan ini tidak kalah bagusnya karena satu turunan ya karena kalau saya lihat dari packingnya dusnya itu kalau bisa dilihat ini satu pabrikan jadi ini tentunya akan sama halnya awet dengan model yang sudah pernah saya bahas disini oke itu saja mengenai unboxing dan review sedikit mengenai beberapa perlengkapan dan keyless yang model VRZ bluetooth ini nah selanjutnya saya akan bahas detail dari fungsinya fiturnya melalui alat peragak khusus yang bisa untuk menghidupkan keyless ini tanpa harus dipasang ke mobil terima kasih sampai jumpa lagi di video lainnya terima kasih terima kasih